Assalamualaikum, kali ini aku mau nge-vlog perjalananku ke Bandung dalam acara rangka seminar sambil liburan karena gak ada pesawat direct jadi aku harus transit dulu ke Denpansar pesawatnya jam 6 pagi sampai di Bandung jam 10 pagi langsung aku sarapan di Kopi Purnama pesawatnya yaitu warung Kopi Tiam yang sudah buka sejak tahun 1930 bestsellernya ada di Kopi sama Roti Serikayanya jadi kalau kesini harus siap-siap antri karena aku kemarin juga sampai masuk waiting list jadi kalau kesini wajib banget nyobain kopinya sama Roti Slice Serikayanya kalau suasananya pastinya jadul-jadul gitu ya setelah dari Kopi Purnama lanjut ke Alun-Alun Bandung lalu mau naik Bandros harganya Rp20.000 ini keliling kota Bandung selama satu jam oh iya kalau kealuran Bandung kalian harus hati-hati karena banyak copet setelah naik Bandros aku lanjut nge-grab lalu check-in ke El Kavana Hotel aku milih hotel ini karena deket sama tempatku seminar di Hilton suasananya yaitu di belakang stasiun Bandung habis naruk barang-barang di hotel lanjut ke Cuenki Station naik grab jadi Cuenki Station ini salah satu kuliner yang lagi viral di TikTok jadi aku mau cobain pilihannya ada Cuenki SS Cuenki polos macem-macem harganya Rp28.000 yang aku pesen isinya ada tetelan Cuenki tentunya gorengan sama bakso tahu aku seneng kuahnya itu berminyak dan gurih pokoknya full lemak lah enak banget menurutku lanjut ke Paris van Java jadi ini mall kekinian anak muda yang atasnya ada rooftopnya taman jadi aku kesini sore sampai menjelang maghrib tuh view-nya bagus banget terus kalau sudah malam baru lanjut di belanja-belanja ini aku di Uniqlo lalu lanjut ke fore karena aku pingin ngopi ini fore apa fore? jadi aku pingin beli butterscotch yang direkomendasikan oleh Cinta Laura jadi ini susu creamy sama biskof enak banget rasanya udah pagi jadi aku langsung sarapan di hotel sarapannya di Rooftuf L. Cavana Hotel pilihan menunya banyak untuk sekelas hotel bintang tiga rasanya juga lumayan untuk sarapannya kemarin aku kesini dapat rate Rp500.000an untuk semalamnya oke karena aku paginya seminar jadi malamnya aku ke Pascal Food Market jadi ini pasarnya itu deket banget sama hotelnya di belakangnya Pascal Hiper Square jadi ini deretan makanan-makanan aku kesini sih karena deket aja sama hotel terus pengen nokrong sama temen-temen jadi aku pesennya mie kocok terus temen-temenku pesen soto Bandung ada juga yang pesen nasi goreng intinya disini nongkrong aja sih sama temen-temen oke aku nyeruput mie kocoknya dahulu rasanya tentu saja hangat malam-malam lalu lanjut nge-grab ke Braga kita mau nongkrong sama foto di daerah Braga yang ada tulisannya Braga sebenarnya niatnya mau nyari bancang sih bacak atau bancang gitu tapi ternyata kalau malam sudah habis jadi kita mau foto-foto aja terus nongkrong di sekitaran Braga karena semuanya sudah tutup yang buka cuma kelap malamnya aja pengen es krim juga sudah tutup pengen mie juga sudah tutup yaudah kita jalan-jalan keliling aja dari Braga sampai jam 11 malam lalu lanjut pulang ke hotel paginya seperti biasa sarapan pagi di hotel kenyang habis itu aku jalan kaki lagi ke hiper square jadi ada toko lisa itu roti sisirnya katanya lagi viral juga di tiktok sambil nungguin roti sisirnya yang baru ready satu jam aku ngopi dulu padahal ini sebenarnya masih kenyang karena sarapan nah ini akhirnya roti sisirnya udah jadi aku tadi masuk waiting list yang urutan kelima roti sisirnya harganya 11 ribuan sama 12 ribuan aku belum cobain sih tapi lihat banyaknya yang antri pasti ini enak dan juga aku pesen mbak Pia nya juga buat oleh-oleh tentunya dan ini suasananya di toko lisa udah sepi sih kalau sekarang lalu lanjut nge-grab ke kartika sehari karena ada temenku yang titip seperti biasa titip khas kartika ada brownies, ada bollion, dan cream cheese kesukaan anakku dan ini belanjaanku banyak banget di toko lisa sama di kartika lalu check out kemudian ke heritage karena rekomendasinya disini banyak baju big size dan harganya juga mirim aduh pokoknya di heritage ini ternyata memang banyak banget yang baju big size jadi aku kalep banget pengen belanja semuanya dan ini baju-bajunya bagus-bagus banget dan harganya murah memang ya di rata-rata di bawah 200an ada dan ini aku langsung pakai kaosnya lalu lanjut nge-grab sama temenku ke Cuan Ki Serayu katanya kalau ke Bandung harus ke Cuan Ki Serayu dan meskipun di hari Selasa bukan weekend Cuan Ki Serayu tetap rame dan ini aku pesen yang porsi setengah langsung batagor sama Cuan Ki-nya rasanya memang otentik enak lalu lanjut ke kopi aroma ini lagi-lagi yang viral dan tentunya antri ini kopi legendaris wajib banget di Bandung lalu lanjut ke pasar baru mau beli perkerupukan buat oleh-oleh yang murah meriah jadi ini aku dari kopi aroma tadi jalan ke pasar baru sama temenku panas banget ini suasana di Bandung akhirnya aku sampai juga di pasar baru lumayan lelah ya jalan kaki dari kopi aroma sekitar 500 meter jadi karena aku gak bisa nawar temenku aja yang nawar ahlinya aku nyari kerupuk basreng batagor sama Cuan Ki udah digoreng jadi tinggal lep-lep-lep cuman kalau disini ya harus tahan karena banyak banget pengamen aku berdiri aja udah ada 6 pengamen risih tapi ya mau bagaimana lagi ini pusatnya perkerupukan setelah ngeborong kerupuk akhirnya aku harus pulang untuk menerima kenyataan kembali untuk beraktifitas jadi aku naik kereta dari stasiun Bandung dari Jombang eh sorry dari Bandung ke Jombang ya segitulah liburanku sampai jumpa di liburan berikutnya oh iya aku ini naik turangga yang eksekutif jadi sampenya itu sekitar 9 jam naik dari jam 6 sore dan sampai ke kota jam 4 oh malamnya aku ngemil roti ayah sisir lisa di kereta dan ternyata enak banget ini rekomen banget buat kalian ke Bandung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati